Ketua Umum Surya Palau mengungkapkan, Ketua Umum Partai Nasdem, maksud kami, mengungkapkan bahwa pentingnya seorang pemimpin yang bisa memberikan keteladanan. Dalam perang di Pilkada, Nasdem mengungkapkan tidak ada kekhawatiran mengenai siapa posisi calon wakil presiden, karena Nasdem sudah memiliki calon presiden. Surya Palau juga mengungkapkan pentingnya bagi seorang pemimpin untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Pasanglah baliho itu besar-besar, di mana-mana, katakanlah memang yang paling cocok menjadi wak presini saya, itu tidak salah secara konstitusi. Ya kan, tetapi, tetapi dan tetapi, calonnya, calon presidennya Nasdem ini tahu dia, dia tengok-tenok, dia lihat-lihat, dan dia sebenarnya tersenyum-senyum dalam hatinya. Ini partai-partai sibuk semuanya untuk menjawarkan diri yang jadi calonnya dia, yang paling senang itulah Nasdem, saudara-saudara semuanya. Dia tidak ada beban. Partai ini tidak punya beban untuk mencalonkan lagi wakilnya, karena ini satu sudah, calon presiden cukup. Kita titip saja, dan punya keyakinan, ya cocok, pilihannya pasti cocok sama pilihan Nasdem. Nah, ini rahasia dapurnya. Jadi jelas itu, rahasia dapurnya adalah, calon presiden kita yang namanya presiden Jokowi ini, tahu wakilnya siapa, dan itu pasti sama dengan pikirannya Nasdem. Kita semuanya kurang, kita semuanya salah, sama dengan bangsa ini. Hidupannya, pikiran-pikiran yang hailir mudik, kita sendiri ikut menjadi bingung dengan sendirinya. Semua merasa dirinya yang paling benar. Bahkan ada pemimpin yang menyatakan Indonesia akan bubar salah-salah tahun 2030. Kita pun terkejut. Wih, sudah dekat Indonesia mau bubar. Apa yang terjadi? Nggak ada angin, tidak ada hujan, kelambu goyang-goyang. Nah, jadi hati-hati juga di dalam memberikan statement. Hati-hati. Bolehlah ada keinginan, bisa saja niat baik. Tapi ketika itu di ucapkan secara salah, niat baik ditangkap menjadi tidak baik. Agar bisa menjadi bangsa yang ikut bertanggung jawab terhadap perdamaian dunia yang abadi. Tiada jawaban lain. Kecuali kita harus memulainya dengan tekat dan semangat. Bahwasannya kita harus jujur pada diri kita sendiri. Semua kita milikin. Yang belum kita milikin adalah kejujuran pada diri kita sendiri hari ini. Kita terlalu sering mempermainkan akal sehat kita. Kita terlalu sering mempermainkan lidah yang tak bertulang. Lain di bibir, lain di hati. Inilah penyakit bangsa ini hari ini. Semua mau menjadi pemimpin. Tapi tidak memberikan keteladanannya sebagai pemimpin yang sejati. Ini masalah kita. Kita senang hanya melihat dari apa yang ada dari luar. Kalau dia seakan-akan berpakaian yang memang pantas, patut. Kita katakan orang ini memang hebat. Tapi kita tidak pernah melihat sesungguhnya apa yang ada di dalam hatinya. Maka saya mengharapkan kepada kader-kader partai Nasdem khususnya. Gerakan perubahan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai berubah. Kalau mau menjadi orang yang lebih hebat. Jawaban pertama. Kita harus mulai dengan diri kita untuk bekerja keras. Sampai jumpa di video selanjutnya.